Intro Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Anak sematawayang Lesti Kejora dan Rizki Bilar Al-Fati Bilar segera operasi Mohon doanya Seperti apa dan mengapa sang anak tercinta sampai harus dioperasi Penyakit apa yang dialami Al-Fati Bilar Simak pembahasan berikut ini Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda Untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita bahas Dikutip sensasi selap dari media Blitar Putra sematawayang pasangan kondang Rizki Bilar dan Lesti Kejora Bernama Muhammad Al-Fati Leslar Dikabarkan sedang menjalani operasi hernia Populernya Rizki Bilar dan Lesti Kejora Sebagai figur publik membuat kehidupannya menjadi sorotan halayak ramai Mendengar kabar Abang L Sapaan Fatih Akan operasi hernia Tidak sedikit dari netizen yang bertanya-tanya tentang operasi tersebut Lantas operasi hernia itu seperti apa Operasi hernia dilakukan dengan cara mendorong organ yang menonjol Keluar atau tidak pada tempatnya kembali pada tempat dan fungsi Operasi hernia juga dapat memperkuat jaringan otot yang lemah Dengan melakukan penambahan Operasi ini merupakan cara utama untuk mengatasi penyakit hernia Tindakan ini pada umumnya harus segera dilakukan Karena jika ada gangguan fungsi khusus Sementara itu Rizki Bilar meminta doa agar operasi putra sematawayangnya ini Dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur kesehatan Mohon doanya agar operasi hernia Fatih dilancarkan Tulis suami Lesti Kejora yang menikah tahun 2021 lalu Tidak sedikit dari rekan satu profesinya yang turut mendoakan Agar Abang L bisa sembuh dari penyakit tersebut GWS buat Abang L ya Komentar at Basuki Surojo Sehat-sehat Abang L komentar Atli dari Duan 17 dengan emoticon love Amin Insya Allah lancar ya sayang DDL Tulis at Siti Per Demikian informasi operasi hernia yang dijalani Muhammad Al-Fatih Leslar Putra sematawayang Rizki Bilar Dan Lesti Kejora Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton